Bagi sebagian orang daun salam koja masih sangat asing di telinga, namun jika Anda penggemar masakan India seperti kari, tentu tidak asing lagi dengan cita rasanya yang khas. Memiliki nama latin Muraya Konigi, daun salam koja dapat dijumpai pada makanan yang berasal dari India ini. Namun, tahukah Anda, ternyata daun salam koja memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Apa saja ya, ikuti berbincangan sehat Dr. Haikal Ansari dengan Dr. Herbal Medic Tri Rezeki Endang di segmen kali ini. Sebetulnya dok, apa sih perbedaan kandungan antara daun salam biasa dengan daun salam koja? Yang pertama adalah kita bisa lihat dengan bentuknya ya, kalau daun salam itu jauh lebih lebar dibandingkan dengan daun salam koja yang ada di sini. Dia daunnya lebih kecil-kecil karena dia memang seperti daun kedondong sebesar itu. Kemudian dia juga adalah rumpunnya serumpun dengan jeruk, kalau ini serumpun dengan daun jambu. Coba kalau kita perhatiin memang mirip-mirip daun jambu ya. Lebih besar kalau daun salam biasa dok ya? Ya, lebih besar. Kandungan dari daun salam dan salam koja adalah hampir sama. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin C, ada fosfor, ada folat, ada kalium, ada selenium, ada flavonoid, ada tani. Hanya perbedaan yang sangat sedikit untuk persentasenya seperti itu. Tetapi kalau misalnya daun salam ini biasa kita gunakan sehari-hari adalah di lingkungan seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan sekitarnya ya. Tetapi kalau salam koja sangat terkenal dipakainya adalah di daerah Aceh atau Sumatera, Padang. Karena apa? Dia biasanya ini kita sebut dengan muraya konihi, yaitu daun kari, di mana dia dapat menyedapkan masakan yang ada santannya. Jadi memang kandungannya sama, hanya beda persentasenya dan kalau daun salam koja minyak asiri lebih banyak. Ya, lebih banyak. Jadi ada manfaat yang lain. Kalau gitu, apakah ada dok perbedaan manfaatnya? Karena kita tahu bahwa daun salam juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh selain sebagai ibu masakan. Nah, kalau untuk daun salam koja bagaimana manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita? Daun salam koja banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah misalnya flavonoid. Itu untuk imunitas di dalam tubuh kita. Kemudian ada kalium, kemudian ada fosfor, di mana kalium dan fosfor sangat bermanfaat untuk perjalanan sirkulasi darah dan membantu untuk kekuatan daripada jantung. Kemudian ada vitamin D, itu sangat membantu untuk kesehatan tulang kita. Ada juga yang bermanfaat adalah untuk kehamilan. Misalnya asam folat dan vitamin D. Itu juga membantu untuk proses kehamilan. Di dalam daun salam dan salam koja sama ini ada tanin. Tanin tersebut dapat membantu untuk membenhentikan diari. Dia juga dapat membantu untuk menurunkan kadar diabetes. Dan ada lagi juga, dia sangat baik untuk flu atau demam, terutama salam koja ya. Salam koja tersebut bisa dimasukkan ke dalam air mendidih, kemudian daunnya dimasukkan ke dalamnya, maka akan muncul minyak aksirinya. Kita bisa menghirup uap tersebut agar tenggorokan kita lebih enak, lebih lega karena ada bersifat sebagai antibakteri. Jadi dengan kata lain, ramuan herbal yang terbuat dari daun salam koja membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan dok ya. Tadi dikatakan bahwa bedanya daun salam biasa dan daun salam koja itu ukurannya, dimana salam koja lebih kecil ukurannya. Nah bagaimana dengan tekstur daunnya dok untuk salam koja ini? Nah ini kita petik ya, kita petik daunnya. Kita bandingkan dengan yang di sini. Ini salam biasa ya? Karena di sini lebih keras. Lebih kasar ya? Lebih kasar, ini lebih halus. Iya kan? Terus kemudian dia lebih berdampingan ininya. Lebih dempet? Dempet. Sama, sejajar. Kalau ini lebih yang satu di atas, satu di bawah. Ini bisa digunakan untuk salad. Jadi bisa campuran untuk oseng-oseng, sayuran apapun. Jadi bisa. Jadi sama salad aja masih enak karena rasa aromanya lebih enak. Apakah ada efek sampingnya? Oke, katakanlah kita tidak membuatnya dalam majikan herbal. Tapi dalam masakan, apakah ada efek samping kalau berlebihan mengkonsumsi daun salam koja? Dia dampaknya bisa ke ginjal. Tetapi penggunaan yang sangat berlebihan. Bukan daun herbal saja. Tapi obat-obatan juga kalau berlebihan, pasti dampaknya ke ginjal. Jadi sementara dia bentuknya simplicia basah ini, simplicia basah bukan ekstrak. Insya Allah aman. Malahan bermanfaat untuk mengganti daripada seperti nicin, seperti itu. Jadi sebetulnya aman sekali insya Allah. Karena penggunaan ini adalah sudah secara empiris sudah lama ya. Di India, kemudian di Aceh, kemudian di Padang. Sudah menggunakan juga sudah lama sekali. Jadi aman. Ini masyarakat sudah ingin tahu dok. Bagaimana cara meracik ramuan herbal berbahan dasar daun salam koja? Mungkin saya mau menerahkan sedikit variasi yang biasa dilakukan secara empiris di daerah-daerah. Mereka misalnya di Aceh adanya salam koja, kemudian ada di daerah Jawa Barat dan daerah yang lain adalah daun salam biasa. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, kemudian untuk juga menghalau, kalau saya biasanya ngomong menghalau virus gitu kan. Dengan adanya antioksidan di sini, sehingga radikal bebas keluar menambahkan adanya temulawak. Ini temulawak yang sudah saya kupas, warnanya hampir sama kunyit tapi dia jauh lebih muda. Kemudian ini hasilnya adalah untuk hepatoprotektor, berarti melindungi liver, organ hati dari kelebihan. Misalnya kemarin yang habis kita kena covid, minum obat yang berlebihan, kita netralisir dengan temulawak. Digabung dengan salam koja. Kemudian ada juga tambahannya dengan jeruk purut. Jeruk purut ini juga membantu, karena vitamin C-nya juga cukup tinggi, dia juga membantu untuk flu juga. Jadi nanti kita bantu untuk perasannya di sini. Kemudian ada tambahan daun pandan. Daun pandan ya? Ya, daun pandan ini ternyata kandungan di dalam daun pandan ini membantu kita untuk merelaksasi badan kita. Sehingga kita pegal-pegal juga lumayan hilang. Kemudian kita juga mudah tidur, kayak temulawak juga mengurangi rasa pegal, rasa nyeri. Jadi ini saya gabung dalam keadaan kondisi seperti ini, supaya kita lebih tenang, bisa tidur lebih enak badannya. Kemudian lebih sehat, karena ada kandungan antioksidan dari 1, 2, 3, 4 herbal jadi 1, sehingga menjadi kuat. Kemudian ada lemon dok ya di sini ya. Ini untuk apa? Salah satu. Oh iya, saya bilang gini. Nama rasa atau limon? Bisa lemon atau bisa jeruk purut boleh. Kalau memang di sekitar daerahnya banyak jeruk purut silahkan. Iya. Kalau misalnya adanya lemon silahkan. Yang mana saja. Nah, Pak Mirsa, sekarang kami akan tunjukkan cara membuat ramuan herbal berbahan dasar daun salam poja dengan Dr. Sri Rezek. Yang kita akan lakukan temulawak tersebut bisa dikeprek atau dipotong halus. Dahulukan yang keras dulu, baru yang lunak. Jadi ini antioksidan dari ketiga herbal ini, dia akan saling bersinergi dok ya? Iya betul, saling menguatkan. Saling menguatkan. Betul. Jadi ini dikonsumsinya pagi dan sore hari. Setiap hari aman. Setiap hari ya. Apakah ini aman dikonsumsi selamanya dok? Atau ada jedanya? Resep ini memang sudah dari zaman dulu dari Kraton, sehingga mereka juga minuman harian. Setiap hari diminum aman-aman saja, tambah sehat. Ini kita kasih jeruk ya? Boleh. Kasih jeruk purut atau lemon dok ya? Iya, boleh jeruk purut atau lemon. Pemirsa, saya penasaran dengan rasa dari ramuan herbal berbahan dasar daun salam poja. Dan untuk pemirsa mungkin yang belum begitu akrab dengan ramuan herbal, dapat menambahkan madu dok ya? Iya. Untuk bisa supaya rasanya lebih enak dok ya? Dan ada hasilnya juga madu kan? Iya. Jadi saya tambahkan madu, cukup setengah sendok teh aja dok ya? Saya akan coba ramuan herbal yang dibuat oleh dokter Sri Rezeki Endang ya. Aromanya ini segar pemirsa. Dan sudah terasa banget angetnya dok di tenggerokan dan di hidung ya? Saya akan coba ya. Beneran. Ini rasanya nggak pahit, nggak asem, dan hangat di tenggerokan. Dan tentunya ini manfaatnya akan begitu didapat kalau kita mengkonsumsinya setiap hari, pagi, dan sore dok ya. Ini adalah ramuan herbal yang langsung dibuat oleh ahlinya dokter Sri Rezeki Endang. Saya dokter Eka Lansari dan dokter Sri Rezeki Endang untuk Hidup Sehat Plus.